selamat menikmati di konten saya kali ini saya akan menjelaskan 10 tugas suami menurut islam tapi sebelum lebih lanjut menonton video ini usahakan like komen dan subscribe dan nyalakan notifikasi merahnya oke guys kita lanjut lagi tugas suami menurut islam yang pertama adalah menjaga anak nah jadi khusus buat para suami bukan istri aja yang selalu menjaga anak tapi disini dianjurkan untuk suami kan gimana kalau misalnya kita suami para suami mencari napkah ya senggaknya harus adalah pertimbangan kalau misalnya waktu senggang ya jaga anak ajak main anak istri yang keduanya memasak istri selain bisa memasak selain bisa apa-apa suami juga harus bisa masak nyuci pakaian nyamuk wah tau kan nyamuk kalau di nyuci kom itu tuh pokoknya nah pokoknya tugas lelaki itu selain satu menjaga anak kedua memasak ketiganya mengemas uang harus bisa beberes tuh harus bisa ngepel cuci piring cuci pakaian gak hanya tugas istri tapi suami juga harus bisa yang keempatnya mencari rejeki nah selain dari pertama menjaga anak memasak dan mengemas rumah suami juga harus pinter-pinter mencari rejeki tapi rejekinya yang halal gak boleh yang haram yang kelimanya basuh pakaian nah kan harus belajar harus bisa tugas istri itu tugas suami tugasnya suami yaitu menjaga anak memasak kemas rumah mencari rejeki dan kalau misalnya ada pakaian yang kotor menumpuk itu harus tugas suami sebenarnya bukan tugas orang yang kenangnya sediakan rumah jadi khusus yang udah berumah tangga kan seratnya rumah tangga itu yang ketiganya adalah apa ya nyinkan imah apa itu nyinkan imah itu membuat imah membuat rumah ya minimah harus ada rumah terus harus ada selain sekarang ngebimbing menyediakan pakaian lahir batinnya ya salah satunya juga harus menyediakan rumah dan menyediakan pakaian ketujuhnya lindungi istri dan anak nih jangan sampai kita mau enaknya aja tapi anak sama istri ditelantarkan kan seorang seorang banyak ya gitu ya aduh jadi curhat gitu nih yang kedelapannya beli keperluan anak dan keperluan istri cukup nah gak boleh kita tuh berlebihan membeli misalnya para suami itu banyak membeli keperluannya sendiri tanpa memikirkan keperluan istri dan anaknya itu gak boleh yang kesemilannya beli napkah yang cukup yang kesepuluhnya bimbing dan didik ahli keluarga ke surga nih kalau misalnya kita gak bisa ngedidik istri sama anak ya seharusnya kita biarkan anak dan istri itu mengaji ke gay-gay setempat ya minima seminggu sekali kalau gak beberapa kali gitu ya kalau misalnya kita si suami itu tidak bisa mengajarkannya dengan kehilangan keagamaan oke cukup sekian dari saya maaf mohon maaf kalau misalnya ada kata salah ada urayan kata yang tidak tersusun yang tidak jelas ya mungkin itulah sifat manusia yang kadang lepat yang kadang salah dan pasti ada keluputannya oke guys selamat menikmati